Intro Ya, berjumpa lagi kita dalam 2 menit setengah bersama saya pada hari ini dan dalam musim-musim begini kan kadang-kadang kita hilang harapan sebab pandemik kan masih lagi ada jangkitan senar sini tapi jangan kamu macam seperti yang saya lukis ini, kita mesti ada keceriaan, ini adalah muka dia, muka 10 sin, kita mesti punya muka, mesti yang begini walaupun kita pakai mask, kita masih boleh senyum, bukan dengan mulut tetapi dengan mata kita yang begini mata kita, yang kita masih boleh senyum, walaupun 2 gigi kan orang tidak tahu jadi sebab itulah dimana sejak kamu berada dari kita sejak itu, bagaimana kita mau kasih gembira, jangan kasih stres kamu punya kamu punya apa itu badan mbak, sebab kalau kamu kasih stres kamu punya badan, kamu punya otak, kamu punya pikiran kamu tidak lama itu sekejap saja kamu itu, pindik jambur kamu itu coba kamu masih mau pandai senyum, pandai ketawa walaupun orang tidak nampak tetapi bersyukurlah, sebab sekurang-kurangnya kamu masih boleh senyum kebanyakan orang yang dikorentinkan yang ada penyakit covid itu kan susah dong mau senyum sebab kan apa-apa sebab dong pikir pasal penyakit orang saja kita seharusnya mesti mau pandai senyum juga begini walaupun muka kita tidaklah sehensem dengan muka-muka yang lain atau secantik muka-muka yang lain tapi kita harus ingat kita semua dicipta menurut rupa dan gambar Tuhan yes, walaupun lagi kamu saja dan begitu juga kan kalau kita dalam kita punya kehidupan kan belajar juga memuji Tuhan dalam apa juga keadaan sebab God is in control berarti bilang dalam bahasa Korea kan jadi apa yang penting adalah kita sentiasa mau caria sebab itu caria itu kan dia akan menjangkit tau membuat orang yang muka 10 sin menjadi muka 50 sin kalau kamu punya muka 10 sin saja lama-lama muka kamu itu bukan lagi jadi 10 sin lama-lama tinggal 5 sin lepas itu tinggal 1 sin jadi lama-lama muka kau muka buruk tiap-tiap segi macam terjalan telupin jadi sebab itulah kan kita sentiasa bersyukur atas anugerah kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita walaupun kita terkurung walaupun kita kena lockdown tetapi fikiran kita iman kita tidak pernah kena lockdown tau tidak pernah kena kuarantin so maka dari itu stay smile stay safe and stay with Jesus jumpa lagi nanti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati